DROP IT! yuk ikutin terus Hai Sobat Coffee Brink Nah sekarang aku udah bersama owner dari Coffee Goose Kita tanya-tanya dulu yuk Halo Mas Halo Bagaimana pertanyaan? Anda Pak Yus Nah sebelumnya kita perkenalan dulu Aku Sethi Saya Wisal Nah sekarang aku udah sama Mas Wisal Aku pengen nanya-nanya lebih dalam lagi sama Mas Wisal tentang Coffee Goose-nya Nah selain Buka Coffee Goose ini kegiatan Mas Wisal itu apa ya? Selain Buka Coffee Goose ini saya juga kuliah juga terus saya juga ngefoto band-nya temen-temen jadi stage photographer ya Jadi sambil nanya stage photographer ya? Iya sambil nanya stage photographer ya Kau udah tau itu sekarang semester berapa ya? Kalau semester di bergulian udah di 7 lah ya semester 2 lah ya berarti udah mau skripsi dong ya? Ya Alhamdulillah bisa dikatakan seperti itu Nah itu dia temen-temen Mas Wisal ini bisa jadi contoh buat anak-anak muda khususnya di Surabaya Buat kalian yang masih penasaran tentang usaha Coffee Goose dari Mas Wisal ini Jai kemana-mana tetap di Coffee Break Kembali lagi di Coffee Break Nah sekarang aku udah sama Mas Wisalnya pengen tanya-tanya lebih dalam lagi tentang Coffee Goose-nya Mas awal mulanya membangun kedai Coffee Goose itu gimana sih? Awal mulanya bikin kedai Coffee Goose ini sebenarnya project iseng sih Iseng dari aku sama kakakku Jadi awalnya emang gak ada niatan buat bikin kedai atau apa gitu Itu semua juga Sebenarnya support, dukungan dari temen-temen aja sih Jadi banyak temen yang men-support Kalau misalnya gak disuruh bikin kedai atau apa gitu Jadi ayo bikin kedai, bikin kedai gitu Karena ya itu jadilah Coffee Goose ini ya Berarti Mas Wisal ini awalnya bu Membangun itu intinya dari dukungan temen-temen ya? Iya seperti itu Sejak kapan sih kamu buka kedai Coffee Goose? Coffee Goose sendiri ini berdiri sejak tahun 2019 ya Jadi 2 tahun yang lalu gitu Berarti termasuk masih baru ya Tapi apa namanya? Jalan terus kan? Ya Alhamdulillah selalu mencari terus Kenapa sih Masnya lebih milih untuk buka kedai kopi Daripada minum-minuman yang susu-susu atau apa gitu ya sekarang Kenapa kedai kopi? Karena bagi saya kopi itu gak melulu tentang hitam dan pahit Jadi di dalam kopi itu ada unsur rasa-rasa tersendiri yang dihasilkan dari kopi tersebut Dan dari Kenapa kopi? Karena kopi kan juga ada macem-macem dari bijinya Jadi dari berbagai daerah di Indonesia itu ada macem-macem ya biji kopi tadi Dan itu pun juga menghasilkan berbagai rasa tersendiri gitu Tiap daerah Nah jadi dengan berbagai macamnya daerah yang di Indonesia Berbeda juga kopi-kopi yang ada di Indonesia Jadi apa ya? Bikin banyak variasi Banyak variasi rasanya juga iya Kalau filosofi kedai kopi Gusnya tuh apa ya Mas? Kalau filosofinya deh Kalau nama kopi Gusnya sendiri itu sebenarnya diambil dari panggilan familiar kata saya di pegiat kopi di Surabaya gitu Jadi kata saya itu di kumpulan panggilan kopi di Surabaya itu dipanggil Gus Jadi ya akhirnya dari situlah kita bikin kerja munculkan nama kopi Gus tadi Kenapa nggak pakai nama kamu? Hehehe Biar apa ya kopi Gus ya Mungkin ya Biar gampang dikenal lah gitu di teman-teman kopi gitu Mungkin yang terkenal Mas Mu ya? Ya bisa semacam itu Gimana sih cara masnya untuk mempertahankan usaha masnya di tengah pandemi? Bagaimana cara itu ya mempertahankan kedai ini di masa pandemi ini Kita selalu itu cuma kalau pandemi di masa pandemi ini kita bikin program itu kayak Kita kolaborasi sama beberapa kedai kopi di Surabaya ini khususnya ya Dan juga kolaborasi juga sama beberapa roasteri atau pengoreng-pengoreng kopi di Surabaya ini khususnya ya untuk bersinergi bersama Jadi gimana caranya itu kita itu tetap jalan tetap konsisten dan tetap berdiri bersama gitu di masa-masa yang sulit untuk dia itu Kita selalu berkolaborasi Wah keren banget ya Jadi dia ada ide atau apa Semacam kayak Semacam kayak Semacam kayak apa ya Bersinergi supaya Usahanya tetap maju di Tengah pandemi ini Harapan kedepannya nih buat Buat Mas Kopibus tuh kayak gimana? Harapannya ya mungkin Semakin Dikenal sama banyak orang Dan juga tetap Yang pasti tetap itu sih Selalu menjadikan wadah Atau tempat belajar untuk orang-orang yang Pengen tahu lebih dalam Apa itu Kopi Serta Tetap membangun Bersinergi Bersinergi Tetap bersinergi Sama Boleh gak aku nyobain Kopi Gus buat Ini Mas Fisal? Boleh boleh Ya kan buat kalian yang pengen penasaran Buat kalian yang penasaran sama Kita buat nyobain Kopi Gusnya Jangan kemarin-marin Tetap di Cafe Break Drop it Timur Tegik 1 2 3 4 5 5 6 Quasi selamat menikmati Hai teman-teman kembali lagi di coffee break Nah sekarang aku udah dibuatin kopi buatannya order langsung nih Mas Wisa coba ya Mas ini kopi apa ya Mas ini kopi Cabucino jadi Cabucino itu perpaduan antara susu full cream sama kopi Robusta jadi kalau tapi kalau di Kapucino ini yang diambil sari-sari dari kopi Robusta tadi bisa kau kenapa banyak banget sih yang jual kopi Capucino kelebihannya itu apa ya mungkin pertama itu lebih ke basic dari itu ya apa espresso base masih ya jadi basicnya espresso base ada Cappuccino sama kacino jadi makanya banyak banget dan mungkin itu jadi apa ikon dari kedai kopi masing-masing itu pantesan banyak banget setiap kedai itu pasti pasti ada ya kalau Cino kalau enggak mau kasi-kasi nah itu dia kopi buatannya Mas Wisa yaitu Cappuccino buat kalian penasaran sama tempat kopi gus ini langsung aja gimana masukkan di jalan manang lor gang 7c nomor 9 buat kalian yang juga pengen mulik-mulik melalui media sosialnya langsung aja kunjungi ke diet kopi gus.sub di Instagram Terima kasih buat temen-temen udah ngikutin dari segmen awal sampai segmen akhir saya safety orang suari Mas Wisal dan juga kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa drop it